Kami bersyukur kepada Engkau kalau hari ini kami bisa beribadah bersama-sama mempertahankan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami juga mempertahankan bahwa karya roh kudus yang terus berkelanjutan dari Pentecostal sampai hari ini Oleh sebab itu kami sekali lagi memohong kepada Engkau kiranya karya roh kudus di hari Pentecostal itu pada saat ini juga membakar hati kami menolong kami menjadi saksi-saksi Kristus yang setia Pakailah kedua hambamu ini untuk boleh menyampaikan kebenaranmu ini Terpuji dalam namamu ya Bapak Dirang nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur Amin Amin Bapak ibu saudara sekalian hari ini adalah hari Pentecostal yang juga diperingati sebagai hari turungnya roh kudus ke atas orang percaya atau juga diperingati sebagai hari lahirnya gereja saya akan mengajak kita sekalian membaca beberapa bagian firman Tuhan bagi yang pertama adalah dari kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia kemudian bagian kedua adalah sama kisah para rasul pasal 2 ayat 37 sampai 38 maupun ayat 41 sampai 42 dalam bahasa Mandarin kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11 ketika tiba hari Pentecostal semua orang percaya berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunan dari langit suatu bungi seperti tiupang angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing maka penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya waktu itu di Jerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bansa di bawah kolong langit ketika turun bungi itu berkerumunlah orang banyak mereka bingung karena mereka masih-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri mereka semua orang tercengan-cengan dan meheran lalu berkata bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea bagaimana mungkin kita masih-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita kita orang Parsia, Media, Elam, Penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia Frisia dan Pangfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan kita pendatang-pendatang dari Roma baik orang Yahudi maupun penganuk agama Yahudi orang kereta dan orang Arab kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah 圣诞 daerah 4. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Hari Raya Pentecostal adalah hari turunnya roh kudus dan lahirnya era baru, yaitu era gereja. Gereja merupakan umat kerajaan Allah untuk menjadi sasi Kristus Yesus yang karyanya telah disasikan oleh orang-orang percaya. Gereja merupakan umat kerajaan Allah untuk menjadi sasi Kristus Yesus yang karyanya telah disasikan oleh orang-orang percaya. Hari Raya Pentecostal adalah juga merupakan sebuah penggenapan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, supaya muridnya bisa tetap beriman dan kuat dan menjadi sasi. Bukan untuk diri mereka saja, tapi boleh membangun kerajaan Allah yang merupakan mandat yang Yesus percayakan kepada mereka. Bapak, ibu saudara sekalian. Dalam Injai Yohanes mencatat, Sebelum Tuhan Yesus diserahkan pada malam itu Sebelum di kesemani Yesus memperkenalkan pribadi roh kudus kepada murid-muridnya Pribadi seperti apakah yang Yesus kenalkan kepada murid-muridnya tentang roh kudus ini Kita melihat beberapa bagian yang Tuhan Yesus kenalkan kepada murid-muridnya tentang roh kudus Pertama roh kudus dikenalkan sebagai pribadi yang ilahi Sama seperti Allah Bapak dan sama seperti Yesus Kristus Tidak Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17a Disitu Yesus memperkenalkan bahwa roh kudus akan mengertai murid-murid sampai selama-lamanya Sebagaimana juga janji Yesus dalam amanah akun bahwa ia akan mengertai murid-muridnya selama-lamanya Roh kudus adalah pribadi yang imanen yang bersifat kekal yang bisa mengertai orang percaya selama-lamanya Dan juga roh kudus disebut sebagai roh kebenaran Karena kita tahu bahwa dalam firman Tuhan mengatakan bahwa firman mula kebenaran Itu adalah kesahsian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Doa kepada Allah Bapak di surga bahwa firman Allah Bapak adalah kebenaran Tuhan Yesus juga memberikan kesahsian dirinya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup kebenaran Jadi Yesus juga mengatakan bahwa roh kudus juga boleh disebut sebagai roh kebenaran Maka kita melihat bahwa roh kudus ada pribadi yang ilahinya sama seperti ala Bapak, ala anak, dan ala roh kudus Karena pribadinya adalah ilahi maka pekerjaan yang dilakukan juga adalah pekerjaan yang ilahi Di sini bagian ini dikatakan bahwa ia akan bersasi tentang Yesus Bersasi bagi Yesus adalah pekerjaan yang ilahi Memiliki mana hidup yang kekal Oleh sebabnya kita orang percaya juga dilibatkan oleh Tuhan menjadi saksi Kita bersasi bagi Tuhan kita mempunyai penghargaan yang kekal Dan roh kudus datang setelah khusus dia melakukan apa yang kita tidak bisa lakukan Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman Inilah pekerjaan roh kudus Dan kita adalah rekan sepelayanannya Sama-sama untuk menghiasikan Kristus di dunia ini Yang ketiga Roh kudus memberikan karunia ilahi kepada kita Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Dia berpesan kepada muridnya Kalian akan menjadi sasi Kalau roh kudus turun atas kamu Baru kalian akan menerima kuasa Kuasa ini adalah karunia daripada roh kudus kepada mereka Sehingga mereka bisa bersasi dengan efektif Karena kita melihat Apa bedanya sih murid Tuhan Yesus Sebelum terima roh kudus dan setelah terima roh kudus Sebetul kalau secara manusia sih sama Sama-sama mengenal Yesus Percaya Tuhan Yesus Menderita buat mereka bangkit untuk mereka Juga menghiasikan Yesus yang terangkat ke surga Kenapa tidak boleh bersasi Karena mereka tidak punya kuasa Harus menunggu roh kudus ada di tengah-tengah mereka Memenuhi mereka Memberikan kasih karunia Memberikan kuasa Baru mereka bisa bersasi dengan efektif Bapak Ibu Saudara sekalian Inilah secara sekilas Tiga hal yang Tuhan Yesus Ajarkan kepada murid-murid Tentang pribadi roh kudus dan karyanya Mari kita melihat bahwa dalam peristiwa Peristiwa pentakosta Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Dikatakan bahwa pada hari pentakosta roh kudus turun ke atas mereka berupa kembusan angin kencang Sebuah gambaran tentang keilahian dari para roh kudus Di dalam kita lihat dalam perjanjian lama dalam PL Di mana pada waktu Allah menciptakan manusia Adam dari tanah liat Manusia si bentuknya sudah sempurna Tapi bukan makhluk yang hidup Hanya pada waktu Allah menghempuskan nafas kehidupannya Maka Adam menjadi manusia yang hidup Bapak ibu saudara sekalian Roh hidup yang dihempuskan oleh Allah kepada Adam itu Akita memakai bahasanya yang sama itu angin atau roh katanya sama Adalah gambar angin atau roh adalah roh Roh itu sendiri Pada waktu zaman Nabi Iskiel Iskiel mendapat penlihatan ada begitu banyak tulang belulang yang mati Allah juga pada waktu dalam penlihatan memberikan gambaran kepada Nabi Iskiel Allah memberikan tiupan angin yaitu roh yang kencang sehingga tulang-tulang ini kemudian bangkit Dan dalam percakapan Tuhan Yesus dengan Nicodemus Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Nicodemus Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Nicodemus Kita bisa melihat angin dan dari mana datangnya Tapi kita bisa melihat orang yang diperbayro itu punya perubahan kita bisa melihatnya Pada waktu angin bertiup maka kita ada lihat bahwa ada perubahan karena pengaruh angin yang bergerak itu Saya tidak tahu kapan roh kudus masuk dalam diri saya Tapi perubahan hidup itulah yang saya tampilkan orang melihat saya memiliki roh kudus Jadi dalam peristiwa pentakosta roh kudus hadir sebagai pribadi ilahi Kemudian roh kudus melakukan pekerjaan ilahi Roh kudus melakukan pekerjaan ilahi di mana kita lalu lambang api adalah api yang mengucikan mengobarkan Dan juga mengobarkan api pelayanan Dari waktu zaman Pendakosta 2000 tahun yang lalu Api itu pertama kali dinyatakan dalam murid-murid Dan berlangsung sampai hari ini Selanjutnya kita juga melihat bahwa berupa lidah Seorang yang sudah dipenuhi oleh roh kudus Menderapakan kekuatan luar biasa Dia tidak bisa berhenti untuk tidak mengasihkan Tuhan Sama seperti misalnya Bapak Ibu disini ya Kita mendapatkan suatu berkat yang besar yang kita harapkan Atau kita terhindar dari sebuah malapetaka yang besar Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri kita Syukur luar biasa Maka kita ketemu orang kita kepinggi ngomong Ini adalah pekerjaan roh kudus di tengah-tengah orang percaya Dia terima Injil keselamatan yang begitu luar biasa Karena dia sudah berlaku Juhan adalah pekerjaan diri Karena dia tidak bisa berhenti untuk tidak berbicara Dia akan dengan segera cara untuk memberitakan Injil ini Tidak sampai disitu Supaya pelayanan efektif Maka kita melihat bahwa roh kudus juga memberikan karunia kepada murid-murid Dalam hal ini bukan bahasa yang dimengerti oleh manusia Melainkan bahasa-bahasa yang sudah ada di dunia ini Tuhan memberikan karunia itu kepada murid-murid Supaya mereka bisa efektif memberitakan berita kebenaran itu Tentu karunia Tuhan bukan hanya batas dalam bahasa yang bermacam-macam Kalau kita di dalam Tuhan Kita mengizinkan roh kudus berkarya dalam hidup kita Maka ada karunia Tuhan berikan kepada kita Kita bisa melayani dengan efektif Dan sebagai akibatnya kita melihat Ada orang-orang pertama kali mendengar Injil ini Mereka tidak banyak bertanya tapi mereka langsung bertobat Dan tidak berhenti sampai pada pertobatan Tapi mereka mau menjadi satu sebagai satu jemaat yang mula-mula Dan mereka menghasilkan satu kehidupan yang indah Bapak ibu saudara sekalian Apa yang tadi Tuhan Yesus nubuahkan atau ajarkan tentang roh kudus Itulah yang terjadi pada hari Pentecostal Antara Tuhan Yesus dengan roh kudus adalah satu Apa yang diajarkan itu yang dilakukan Apa yang dikatakan itu yang terjadi Dan kita juga melihat bahwa pekerjaan itu tidak berhenti sampai saat itu Hari ini Bapak ibu saudara sekalian bisa menjadi orang percaya Ada gereja Tuhan yang didirikan Kita bisa bersekutu, kita bisa melayani Kita bisa belajar firman Tuhan saling menasihati Ini adalah karya roh kudus yang terus ada di dalam orang percaya Berhasil sampai hari ini Namun apakah kita boleh berbangga dan berdian diri sampai seperti sekarang ini Apakah gereja kita atau gereja Tuhan hari ini di seluruh dunia Sudah merasa dirinya sudah cukup oke dan puas Karena hari ini mungkin kita tidak perlu harus pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan Injil Melalui media dan lainnya banyak orang yang tidak pernah dengarkan Injil Kita tidak perlu berita mereka bisa tahu Apakah kita merasa hari ini kita sudah oke Bapak ibu saudara sekalian Amerika sebagai negara protestan yang paling besar di dunia Dan juga disana tetap adalah negara pengutus misioneri yang paling banyak di dunia Seorang pendeta bernama Mike Brin Beliau seorang pendeta Beliau seorang pendeta Beliau menulis artikel tentang kondisi keadaan gereja di Amerika hari-hari ini Dia melakukan bahwa hal yang lebih baik di dunia Beliau memberikan gambaran demikian Beliau menulis artikel tentang kondisi keadaan gereja Hari ini adalah gereja yang menuntuk ketenaran Perbudaya seperti cerebrity, a culture of cerebrity Kita ingin dirinya paling dikenal. Saya juga yakin atau saya juga rindu ya. Kita GKA Gloria itu dikenal orang. Kita punya page di Facebook misalnya. Kita punya website sendiri. Bapak ibu tahu tidak pernah masuk? Kita ingin dikenal. Ya kalau boleh paling terkenal sih. Bapak ibu saudara sekalian ini menjadi satu budaya buat kita semua. Kalau bisa gereja kita yang paling terkenal daripada orang lain. Di Amerika mungkin pendetanya hamba Tuhannya sudah seperti serebriti gitu. Dengan segala gayanya dan kehidupannya yang fenomenal. Mungkin menjadi terkenal bukan hal yang salah. Karena Tuhan Yesus kita selama pelayanannya juga sangat terkenal bukan. Tapi kita harus ingat. Dalam hal berprinsip. Tuhan Yesus tidak takut ditinggalkan oleh orang-orang. Dia berani tegur muridnya kalau salah. Petrus salah dia tegur. Yudas mau mengkhianati dia, dia juga kasih peringatan. Orang datang mengikuti dia hanya karena roti. Dia juga menegur mereka. Pada waktu Yesus mau disalib murid-muridnya meninggalkan dia semua. Tapi ia tetap memilih jalan salib. Dia tidak takut ditinggalkan oleh orang. Untuk hal prinsip yang dia tahu dia harus jalani. Ini mungkin yang harus kita pelajari. Hal yang kedua. Gereja menawarkan gaya hidup konsumerisme. Gereja berlomba-lomba dalam acara dan program. Samaat dia hanya untuk menikmati apa yang Gereja bisa tunjukkan. Samaat dia hanya untuk menikmati apa yang Gereja bisa tunjukkan. Seperti kita kalau mau berbelanja sesuatu di luar. Maka toko-toko supermarket dan lain sebagainya mengediakan banyak sekali yang kita bisa pilih. Maka jemaat tidak heran akan berkeliling satu gereja ke tempat lain. Dia akan melihat mana yang pertunjukannya paling baik. Gereja mengadakan pertunjukannya yang baik itu tidak salah. Melakukan acara pelayanan Natal dan lain pasca yang baik tidak salah. Merayakan hari-hari misalnya hari ibu, hari bapak mengundang pembicaraan terkenal itu tidak salah. Masalahnya adalah kehidupan gereja yang dipertunjukkan kepada orang tidak percaya. Kehidupan kita yang dipertunjukkan kepada orang tidak percaya. Supaya orang tidak percaya itu boleh melihat dan mereka mau percaya masuk ke gereja. Kesalahan gereja adalah 20% orang melayani program. melayani 80% juga adalah anggota gereja sendiri. Supaya 80% ini jembatannya tidak pergi ke gereja orang lain. Kita bukan 100% ini kita sama-sama melakukan program dengan baik supaya orang non-Kristen bisa melihat dan masuk. Kita malah salah mendidik jemaah kita. Yang ketiga adalah gereja yang sangat bersaing satu sama lain. Kita kalau bisa gereja kita paling maju. Dan kalau bisa dengan semua yang kita lakukan, Orang lain masuk ke tempat kita. Bapak ibu saudara sekalian, prinsip ekonomi berkata bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Jadi dari orang lainnya, Tapi hari ini musuh paling besar gereja bukan iblis, bukan dunia, bukan agama lain. Jadi ini adalah gereja sesama kita. Kita saling tidak mengenal gereja yang lain yang sebelah-sebelah kita. Kita tidak mengenal gereja siapa yang di samping kita. Apalagi kita mengatakan mau kerja sama. Padahal dalam pengakuan iman kita, kita adalah satu tubuh Kristus. Bapak ibu saudara sekalian, Pendeta My Brain ini kemudian juga memberikan satu solusi. Karena ketiga pencobaan ini bukan hanya masalah pencobaan pada gereja orang percaya sehari ini. Tapi ketiga pencobaan ini juga serupa dihadapi oleh Kristus pada waktu ia dicobai. Injil Matius, Markus, Lukas ketiga-tiganya mengkisahkan demikian. Yaitu pada waktu Yesus memulai pelayanannya diawali dengan baptisang yang Yesus terima. Maka Yesus pun dipenuhi oleh roh kudus. Setelah Tuhan Yesus dipenuhi oleh roh kudus baru dia dicobai oleh iblis, oleh dunia. Di sana Yesus juga terima kasih ketiga-tiganya. Iblis mengatakan saat kamu anak Allah, Yesus diajak ke atas baik Allah, kamu jatuhkan dirimu, Nanti ada malaikat angkat kamu Nanti kemudian ada malaikat yang akan mengangkat dia Maka kakinya Yesus sampai terantuk gitu Ini sebuah pertunjukan yang luar biasa Orang akan terheran-heran dan tercangan-cangan Dan akan aplaus gitu ya Tapi Yesus mengatakan tidak Engkau tidak boleh mencobai Tuhan Alamu Kita ingin menjadi terkenal Tapi kita tidak boleh mencobai diri Hadi-hadi kita lemah disitu Kelihatannya memuliakan Allah Banyak orang lihat akan tercangan-cangan Tapi sesungguhnya kita mencobai Tuhan Alamu Dan kita sendiri bisa jatuh dalam mencoba Hal kedua pada waktu Tuhan Yesus sudah berpuasa Empat puluh hari, empat puluh malam Lapar Iblis juga sangat pandai Kalau kamu anak Allah Kamu punya kuasa Ubah batu ini jadi roti Makan Ini kan sangat wajar Empat puluh hari, empat puluh malam Kamu sudah begitu rohani, begitu baik Tugasmu sudah selesai Sekarang lapar Tidak ada makanan di sekeliling kamu Yang ada hanya batu Ya ubah saja makan Tapi Yesus katakan tidak Manusia hidup bukan hanya dari roti saja Tapi dari firman Tuhan Kita memang membutuhkan konsumsi Kita menikmati acara-acara gereja Tapi kita kenyam bukan karena kegiatan Karena acara-acara itu Tapi karena firman Tuhan yang mengengangkan kita Yang ketiga Kita ingin cepat gereja kita bisa maju berkembang Misalnya ya gitu Ini pasti adalah sekeliling Tuhan setiap orang percaya Bukan hanya menjadi keinginan perusahaan di dunia Gereja pun ingin cepat besar Iblis menawar kepada Yesus Kamu sembah saya satu kali saja Satu kali saja Maka segala kemuliaan dan dunia ini akan kuberikan kepada kamu Kalau Iblis menawarkan demikian kepada kita Apakah kita sanggup menolaknya Seluruh dunia loh Tapi Yesus katakan tidak Kita hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah saja Yesus lebih memilih menjadi seorang penguasa Melalui jalan salib Melalui hal-hal yang sulit Melalui mentraining 12 orang murid yang sulit Termasuk dia tahu ada yang mengkhianati dia Bahwa Dia mau menderita Dia mau disalib Dia mau dihina Dan dia mati Tapi ini adalah pilihannya Dan dia menang Dan dia menjadi raja penguasa bagi kita orang percaya Tidak instan Tidak instan yang langsung cepat Tapi melalui proses yang begitu panjang Dan pergumulan yang luar biasa Bapak ibu saudara sekalian Bagaimana dengan kondisi gereja kita hari ini Tadi dikatakan ada kondisi gereja di Amerika Bagaimana dengan kita Apakah kita jauh lebih baik Kita harus introvesi di hadapan Tuhan Martin Luther King Jr. pernah berkata demikian Martin Luther Dia mengatakan bahwa gereja hari ini Kalau tidak merebut kembali semangat pengorbanan dari gereja yang mula-mula Maka gereja akan kehilangan keasliannya Dan kemudian kehilangan royalitas dari orang yang betul-betul ingin ikut Tuhan Sehingga gereja akhirnya akan berhenti Diberhentikan oleh Tuhan sendiri Karena gereja hanya berperan sebagai sebuah kelas sosial yang tidak relevan Ini adalah peringatan Martin Luther King Pungkin pada abad lalu ya Tahun pertengahan Maksudnya 1950-an, 1960-an Mempernyati gereja-gereja di Amerika Maka hari ini kita melihat Baru-baru seringkali kita mendengar Gereja yang gedungnya megah di Amerika Dijual hanya 1-2 dolar Supaya orang lain Tetap mempertahankan itu gereja Karena dapat susi diri pemerintah Tidak boleh dijadikan bangunan yang lain Tetap gereja Karena gereja tidak bisa menghidupkan dirinya Tidak punya jemaat Jadi gereja diobrol sangat murah Dan itu yang terjadi di Amerika Kira-kira kita boleh mempelajari pelajaran Daripada yang terjadi Gereja harus menemukan posisinya yang asli Daripada apa yang firman Tuhan katakan Kita berkarya bersama dengan roh kudus Kita menjadi saksi Kita semua adalah tubuh jemaat di dalam Tuhan Tidak ada perbedaan antara 20 orang melayani dengan 80 persen 20 persen dengan 80 persen Tidak ada perbedaan seperti itu Kalau itulah yang terjadi Maka saya percaya ada kebangunan Bapak Ibu saudara sekalian Sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja ini Saya juga rindu gereja kita ada kebangunan Kebangunan akan dimulai Kalau kita semua Supaya anak Tuhan kita bersatu Tadi Injil Yonis pasal 14 juga berkata demikian Itu janji Tuhan Yesus Kalau kamu mengasihi aku Menuruti perintahku Maka aku akan memberikan roh kudus kepada kamu Kalau kita bersatu di dalam Tuhan Kita saling mengenal Kita sungguh merindukan firman Tuhan Maka saya percaya roh kudus ada di tengah-tengah kita Kedua saya percaya juga roh kudus dengan kuasanya akan memberikan kita karunia untuk melayani Sehingga kesasihan kita akan menjadi efektif Membawa orang percaya kepada Tuhan Hari ini kesasihan kita Apa yang kita lakukan tidak begitu efektif Karena kita sering mendukakan roh kudus Sebagai sebuah gambaran Sebuah gambaran Kalau orang haus dia membutuhkan air minum mineral ini Ini sangat bersih, bagus, bisa diminum Ini dibutuhkan oleh semua orang yang haus Bapak ibu saudara sekalian Tapi keadaan kita adalah Kita memiliki air yang bersih Tapi kita tidak seluruhan diisi dengan air yang bersih Ini mungkin kalau gelas ini separuhnya berisi pasir Apakah ada orang yang haus mau minumnya Sekalipun kita bilang ini airnya tadi dituang dengan air yang bersih Tapi orang belum tentu mau minum airnya Hari ini kita semua orang percaya Tuhan Firman Tuhan mengatakan Kita bisa percaya Yesus dengan sungguh-sungguh Itu karena bekerja yang roh kudus dalam diri kita Roh kudus ada dalam diri kita Namun Dalam diri kita masih banyak sekali Batu, kerikil, pasir, kotoran lainnya Air putih yang bersih Yang diisikan Orang tidak bisa lihat air yang bersih Orang lebih melihat pasirnya, batunya, kerikilnya yang kotor Dan orang tidak mau minumnya Kita perlu bersama-sama Kita perlu bersatu Kalau tidak Maka tidak ada kebangunan Yang terakhir Bapak Ibu Ada satu keindahan kehidupan bersama Bukan hanya kerohanian saja Kita beribadah, kita mempelajari firman Tuhan Tapi juga menyangkut jasmani kita Ada satu kehidupan bersama yang indah Itu yang dialami, yang dijalani oleh jemaat yang mula-mula Mereka hidup bersama Saling menolong satu sama lain Dan ini sebuah sukses yang luar biasa Sehingga orang-orang akan semakin banyak ditambahkan Bapak Ibu, Saudara sekalian Saya percaya dua ribu tahun lalu Alah Bapak dengan Yesus sudah mengutus roh kudus datang ke dunia ini Roh kudus juga ada di tengah-tengah kita Namun hari ini kita belum bisa efektif menjadi saksi Itu masalah ada pada diri kita Para kita introspesi Gereja bukan 20% melayani 80% Gereja adalah 100% kita bersatu Mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita Menjadi saksi bagi orang-orang yang di luar Dan mereka melihat dan mereka percaya Dan mereka bergabung dengan kita Kiranya Tuhan menolong kita Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami bersyukur Atas anugerah keselamatan yang Bapak karyakan Atas apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib untuk kami Dan juga apa yang telah roh kudus karyakan Sepanjang sejarah Sehingga hari ini kami boleh menjadi orang percaya Ada gereja Tuhan Tuhan tapi kami sadar Bukan untuk itu saja Hari ini mandat menjadi saksi Tuhan menjadi saksi adalah pada kami masing-masing Setiap anggota jemaahmu Kami harus menjadi saksi Tuhan tolong kami Memerisah diri kami Apa yang menghalami kami menjadi saksi Kiranya roh kudus menguji kami Membersihkan kami Membakar kami Memberi kami kuasa Karunia roh Untuk menyampaikan kebenaran Karena kebenaran yang kami sampaikan Memiliki nilai yang kekal Yang paling dibutuhkan oleh siapapun juga diduliai Tuhan tolong kami Terpujilah namamu ya Bapak Kiranya Api roh kudus Kebangunan terjadi di Penta Kosta Juga terjadi di antara kami Tidak nama Tuhan Yesus kami memohonnya Amin Meminta kau amin